selamat menikmati some, any, how much, and how many jadi ada 4 topik yang akan kita pelajari yaitu tentang penggunaan dari some, any, how much, and how many ok, for the first we are going to discuss about the use of some ok, in this slide we can find a picture jadi kita temui ada gambar disini ok, there are two sentences ada dua kalimat disini ok, there are some teachers and there are some pictures ok, kalau kita lihat dua kalimat disini the two sentences are in the form of affirmative sentences kedua kalimat ini dalam bentuk kalimat positive kemudian yang in the circle one the word in circle it is the word some jadi yang dilingkar disini adalah kata some kalau kita lihat disini ada kata some ok, there are some teachers jadi kata yang perempuan ini there are some teachers ok, kalau kita lihat disini teachers, the word teachers teachers is countable jadi bisa dihitung gurunya jadi there are some teachers jadi disini there are some teachers teachers juga bisa dihitung jadi pictures and teachers are countable nouns jadi bisa kita hitung kemudian bentuk kalimatnya adalah dalam bentuk kalimat positive ok, now we go on to the next one masih dalam bentuk some ok, look at the picture and the sentences would you like some cake, but no cake for me, thanks I've already had some ok, jadi disini sama the word in circle is the word some jadi kata yang digaris kita lingkar disini adalah kata some kalau kata some di slide yang sebelumnya itu dalam bentuk positif kalau yang sekarang some dalam bentuk question dalam bentuk kalimat tanya kalau kita lihat disini jadi the use of some here in the form of question kalau kita lihat disini si bat tadi dia ingin offering jadi dia ingin menawarkan sesuatu that you like some cake bat nah, jadi kamu mau kue jadi disini the use of some we use some for offering jadi disini kalau dia bentuk kalimat tanya itu biasanya kita menggunakannya if you want to offer something kalau kita ingin menawarkan sesuatu ok, jadi itu penggunaan dari kata some ok, let's go on to the use of any kita lanjut kegunaan dari kata any ok, kita lihat disini ada dua kalimat there aren't any teachers kemudian yang kedua there aren't any pictures jadi disini kalau kita lihat ada dua kata yang dilingkar yaitu kata any sama ya kalau kita lihat disini the form of the two sentences are in the negative form jadi kedua kalimat ini dalam bentuk kalimat negatif jadi aren't itu adalah are not sama dengan ini are not jadi there aren't any teachers kemudian there aren't any pictures jadi disini kalimatnya dalam bentuk kalimat negatif jadi disini ada kata not jadi kita menggunakan kata any ok, let's go on kita lanjut lagi kalau di slide sebelumnya any kita gunakan untuk kalimat negatif kalau di slide berikutnya ini kata any kita gunakan dalam bentuk kalimat tanya ok, kalau kita lihat is there any cheese in the fridge? ya, kemudian dijawab fridge means refrigerator jadi disini fridge itu adalah sinonim dari kata refrigerator jadi is there any cheese in the fridge? ok, dijawab no, there isn't any cheese in the fridge kemudian ditanya lagi are there any eggs in the fridge? no, there aren't any eggs in the fridge either well, there is some milk and some apples in the fridge but I'm hungry ok, kalau kita lihat disini yang dicetak warna merah itu adalah kata any ok, kalau yang di slide sebelumnya any kita gunakan untuk kalimat negatif kalau yang ini kita gunakan juga untuk kalimat tanya disini is there any cheese in the fridge? nah, kemudian dijawab ini berbentuk negatif no, there isn't any cheese in the fridge kemudian ini juga kalimat tanya are there any eggs in the fridge? no, there aren't any eggs in the fridge jadi yang di sebelah kanan yang di sebelah kiri adalah kalimat tanya kemudian ini kalimat negatif ok, kemudian dijawab there is some milk and some apples in the fridge kalau kita lihat bentuknya disini ini adalah bentuk kalimat positif jadi kita gunakan some ok but I'm hungry ok, jadi itu contoh kalimat kegunaan dari kata some and any ok, let's ingat the note kita lihat note-nya di contoh kalimat atau dialog terutama yang berwarna di slide sebelumnya itu adalah tentang some dan any itu digunakan untuk menyatakan jumlah jumlah yang kita maksud maksud adalah saat kita tidak bisa menentukan jumlah yang tepat jadi jumlahnya itu hanya some and any jadi beberapa jadi kalau beberapa itu berarti tidak bisa kita menentukan jumlah yang tepat ok kita mulai dari some we start from some ok jadi kata some ini we use some in affirmative sentence jadi kata some ini kita gunakan untuk kalimat or citif ok we use some for countable now and for uncountable now jadi some ini kita gunakan untuk kata benda yang bisa dihitung contohnya some pictures we also use some for uncountable now some ini juga bisa kita gunakan untuk uncountable kata benda yang tidak bisa dihitung ya jadi kalau dia tidak bisa dihitung jadi without s tidak ada s selain kalimat positif we also use some in question kita menggunakan some ini untuk kalimat tanya if we want to over something jika kita ingin menawarkan sesuatu seperti yang di slide tadi we want some candy jadi disini kan bertanya kita ingin overing kita ingin menawarkan maka kita gunakan kata some oke let's go on to any use any for negative and question any ini kita gunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya oke for example i don't have any money jadi ini i don't have do not do not ada kata not disini maka kita pakai any kemudian is there any keys in the bridge ini kalimat tanya lagi kalau kita ingin bertanya maka kita gunakan any kalau kalimatnya negatif juga kita gunakan any ya oke let's go on kita lanjut kepada how many and how much how many and how much jadi kalau kita artikan in bahasa itu berapa banyak oke let's look at the picture kita lihat gambar how much cheese is there on the table oke cheese jadi kita lihat ada berapa banyak keju yang ada di di atas meja nah jadi ini kejunya keju jadi if we see the word cheese cheese here is uncountable now jadi keju itu tidak bisa dihitung jadi kita kita gunakan how much maka dijawab not much kita lanjut lagi how many apples are there how many apples are there ada berapa apples ini kalau kita lihat ada dua apples bisa dihitung jadi karena dia bisa dihitung maka kita gunakan how many jadi apples nya pakai s jadi kita jawab not many kemudian how much bread is there disini juga ada bread bread is uncountable bread itu tidak bisa dihitung ya jadi kita jawab how much bread kalau dia bread tapi kalau ditanyanya how misalnya berapa potong roti itu baru bisa bisa dihitung tapi kalau roti nya saja yang kita tanya maka itu dianggap dia uncountable nah oke jadi disini how much bread is there jadi bread nya tidak pakai s karena dia uncountable maka kita jawab not much oke kita lanjut ini contoh berikutnya how much wool do you need to make a sweater a lot katanya kemudian how many sheep do you need to make a sweater jadi kedua-duanya ini disini kita menggunakan ini how much kenapa karena wool nya itu uncountable how much wool do you need to make a sweater karena wool disini ini kita anggap tidak bisa dihitung ya disini how many sheep do you need to make a sweater kalau kita gunakan how many biasanya pakai s jadi sheep kebetulan disini dia irregular jadi karena dia lebih dari satu tetap sheep bentuknya tidak pakai s ya jadi karena kebetulan sheep ini apa tidak dia dalam bentuk irregular ya jadi how many sheep how many sheep do you need to make a sweater do a lot katanya banyak katanya di wool karena dia tidak bisa dihitung maka kita pakai how much sheep ini dia bisa dihitung kebetulan dia masuk dalam irregular maka dia tidak pakai s tapi karena dia bisa dihitung maka how many oke kita lanjut ini dia catatan untuk how much and how many jadi yang kita berwarna merah disitu ada how many and how much digunakan untuk menanyakan jumlah oke we start from how many we use how many how many plus countable now jadi untuk menanyakan benda yang bisa dihitung kita gunakan how many contoh how many boys how many girls how many apples disini kalau how many biasanya dia countable biasanya countable itu partai s kemudian how much we use how much for uncountable biasanya kalau uncountable itu tidak pakai s ya jadi how much bread how much sugar dan how much money oke let's look at the use of some and any in the dialogue oke i'm really hungry let's eat oke i've got some chicken in the refrigerator do you want some yeah that sounds great i've also got some tocho in the cupboard and there is an apple pie as well do you have any juice sure it's over there help yourself oke kita lihat disini disini i've got some chicken in the refrigerator oke jadi ayamnya disini bisa dihitung kemudian disini dia kalimat positif kemudian do you want some some disini berarti dia overing disam digunakan untuk kalimat tanya tapi yang kalimat tanya kalau kita ingin menawarkan oke oke berarti disini some chickens biasanya pakai s ya tinggal s kemudian yeah that sounds great i've also got some tochos in the cupboard oke jadi disini tochos itu bisa dihitung nah disini kalimatnya positif maka kita gunakan some and there is an apple pie as well do you have any juice kamu apakah kamu punya juice katanya disini kalimatnya dalam bentuk kalimat tanya maka kita gunakan any sure it's over there help yourself oke jadi itulah contoh dari kegunaan dari kata some any di dalam percakapan we have studied about some the use of some and any we use some for positive statement we use some for countable and uncountable kemudian we we can also we also use some for offering if we want to over something we use some for in question jadi some itu tidak hanya untuk kalimat positif jadi juga untuk kalimat tanya jika kita ingin offering something jika kita ingin menawarkan sesuatu and we use any for negative and question kita gunakan any untuk kalimat negatif dan kalimat tanya and we also learn about how many and how much artinya berapa banyak we use how many for countable now kita gunakan how many untuk benda yang bisa dihitung how many apples how many books dia biasanya pakai S kemudian we use how much for uncountable now untuk benda yang tidak bisa dihitung itu biasanya ditaut S how many bread how many sugar how many ink oke i think that's all for today semoga bermanfaat bermanfaat bagi kita semua kita akhiri dengan mengucapkan thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih